Pemirsa sudah 4 hari mat sarni, warga RT1 Desa Kuap Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari menghilang. Hingga kini tim basarnas dan badan penanggulangan bencana daerah masih mencari korban tersebut. Warga Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari hilang diduga tenggelam di sungai Batanghari, hingga saat ini belum kembali ke rumah. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Batanghari, B.B. Andihara mengatakan, pria lanjut usia itu beralamat di Desa Kuap RT1 Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari. Pihak keluarga menyatakan bahwa warga yang hilang itu awalnya duduk di pinggir sungai, setelah duduk di pinggir sungai tak lama kemudian ia tiba-tiba hilang dan tak kunjung pulang ke rumah. Sudah masuk hari keempat, pencarian korban akan diperluas hingga ke Kota Jambi dan pencarian dilakukan dengan cara penyisiran dengan berkoordinasi bersama timsar. Kehilangan warga dari Desa Kuap, Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari, atas nama Mas Sarni, yang bisa mengetahui laki-laki. RDRT 01 Desa Kuap, Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Sarni. Nah, pihak keluarga menyatakan bahwa katanya beliau itu duduk-duduk di pinggir air, di pinggir sungai. Jadi, entah kenapa, tiba-tiba dia hilang tiba-tiba. Nah, ini kemungkinan itu dinyatakan hilang akibatan gelap. Jadi, tim kami dari DRC itu sudah melaksanakan kegiatan pencarian orang imam di hari Sabtuak. Berapa hari sudah ini? Ini hari ke-2. Hari ke-2, ya? Juni Firdaus, JAK TV, Melaporkan. Terima kasih telah menonton!